Tidak ada kepentingan apapun dari dua kesebelasan yang bertanding Mereka memimpin memang sesuai dengan keilmuan love of the game Dan juga keadapan dengan kesebelasan raka Baik sudah berbanjar di depan meja panitia Burju dengan balutan jersi putih Dengan celana biru donker dengan kaos kaki Jadi sementara datar nama susunan pemain Dari kesebelasan raka sudah kami dapati Andre, Yuditabak, Tekol, Bobikey, Sukron, Raja, Rotman, Rafif, Asmat, Kastelo, Ma'il, Hasbulo Dan mereka yang ada di bench Anggi, Ade Iwan dan yang lainnya Tertanda manajer tim Harry Ya saudara itulah datar nama susunan pemain Beserta pemain yang sementara diparkir di bench atau bangku cadangan Dari kedua kesebelasan yang bertanding pada sore kali ini Baik saudara saya ucapkan selamat sore kepada rekan-rekan kevanitiaan Dan juga seperti biasa kita ucapkan selamat sore kepada Bosurya Toko sebat bola kunciran jaya yang kebelasan raka akan segera kita gulipkan Dimana saudara bola dikadapi pemain kesebelasan Burju Fluir sudah terdengar ditemani Wahyu Ardiansa Mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama Sebuah tembakan spekulasi pemain kesebelasan Burju Mengawali digulipkannya pertandingan babak yang pertama Saudara kita lihat kini bola dikuasai pemain kesebelasan raka Asmat Kastelo masih Asmat Kastelo Bekerja sama kepada kompatriotnya kita lihat Bobby Kay Bobby Kay adakan umpan berikan kepada Elohim Kembali bola berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Burju Kita saksikan saudara peronton peragaan serangan Langsung dilakukan oleh pemain dari kedua kesebelasan yang bertanding Dan kali ini raka dari kaki Asmat Kastelo Umpan yang terlalu keras berhasil diamankan Pemain bertahan dari kesebelasan Burju Terjadi perebutan bola udara saudara Dimenankan oleh pemain kesebelasan raka Tetapi kita lihat peragaan serangan Yang dilakukan oleh pemain raka Berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan Burju Dan kembali kini mereka menekan Beruntung Burju kembali melakukan manubur Berbahaya Si melebar tipis beberapa sentimeter Dari kawang kesebelasan raka Dan kembali kini Burju dari kaki habis Masih habis Melebar berikan umpan kepada Singgi Masih Singgi berhasil kuasai bola Kita lihat bola berhasil diantisipasi Kini kembali terjadi kesempatan bagi Burju Terjadi sebuah eksekusi tenagaan penjuru Tetapi kita lihat saudara gagal pemain kesebelasan Burju lainnya Dan kembali kini saudara penonton Bola dikuasai oleh pemain bertahan raka Bobikei angkat bola Berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan Burju Terjadi perebutan bola udara saudara Dimenangkan oleh pemain kesebelasan Burju dari kaki pagi Raja Nainggolan berhasil mencuri pergerakan bola Dan kita lihat Riau Ramadiga Melakukan sebuah intersep saudara Kita lihat terjadi perebutan bola Dimenangkan oleh pemain kesebelasan raka Dari kaki Raja Nainggolan Angkat bola berikan kepada Rokim yang ketujuh Dan kembali kita saksikan tekanan Yang cukup baik dilakukan Sipasi oleh garam Kanter tek dilakukan Burju Kita saksikan dari kaki Hafiz Lepaskan umpan membentur Teko Lakoste Dan kali ini bola biar mengkampiri kalda Tetapi umpan kiriman kalda kurang cermat Yudi Tabak saudara Berhasil melakukan sebuah intersep Tetapi bola jatuh di kaki garong Bobby K Berhasil memutus aliran umpan Yang dilakukan pemain Burju Kita saksikan kembali Terjadi perebutan bola Di tengah lapangan pertanggian Dimenangkan oleh pemain Burju Saudara Kita saksikan angkat bola kalda Yang ditujuh Kembali Teko Lakoste Berhasil menangi perebutan bola udara Kita saksikan Burju kembali Mengancam Pelanggaran Tiga garong yang bersiap melakukan eksekusi Pendangan bebas Lakukan sudah Pendangan bebas Lakukan sudah Sontem Lewat sebuah eksekusi Pendangan penjuru Lakukan sudah Dan kita lihat Kembali kini Habis Lepaskan tendangan Tetapi membentur pemain Raka Datang di Notte Kolakoste Berhasil mengamankan Lini pertakanan Raka Counter-Tech Coba dilakukan Raka Dari kaki Rohman Lepaskan umpan Trebosan Rohim yang ditujuh Ya saudara Kita lihat Kembali kini Raka Dari kaki Teko Lakoste Kita saksikan Kurang cermat Yudi Tabak Melakukan sebuah Kerens jatuh di kaki Hasbuloh Hasbuloh Kepada Mail Oh Saudara Peradaan Counter-Tech Yang kurang cermat Dilakukan oleh Pemain dari Kesebelasan Raka Dan kembali kini Borju Mengancam Dari kaki kau Dari kaki Ahmed Ahmed bekerjasama Berikan kepada Singgi Singgi berhasil Melepaskan Dewi Tidak 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 Saudara Kita Saksikan Jalan yang pertandingan Akhirnya Borju Dan kini Saudara Beruntun Sebuah kesempatan Tetapi bola berhasil dianggap bekal Silahkan dukung tim kesayangan Anda dengan Yale-Yale Dengan Mercing Band dan sebagainya Tetapi sekali lagi saudara peronton kedewasaan dan juga sportifitas Anda Sekali lagi saya tuntut dan juga saya ajak kerjasamanya Ketika terjadi sesuatu di lapangan pertandingan Untuk tidak disikapi secara operatif Dan tentunya kita serahkan semua yang ada di lapangan pertandingan Kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada sore kali ini Dan kembali Tak sedarang keberapa pos yang diperbaiki oleh Bapak RT Mulyani Yang kembali mengganding agen kenamaan agen Aib Begot pada pertandingan sore kali ini Atas dari sisi kiri bertanggaran kesebelasan Raga dari kaki Hafiz Dalam bola berikan kepada Kahwa Dan tampil lebih dekat dalam penguasaan Yuni Tabak Yuni Tabak kepada Sukron, Asmat Kastelo, Raja Nenggolan Kita saksikan Raga melakukan tekanan dari kaki Raja Nenggolan Oh, sulit secara pelukang Kita saksikan akhirnya kesalahan dilakukan pemain Raga Dan kini serangan dilakukan ke sebelah saksikan Bekerja ekstra teras Raja pada pertandingan sore kali ini Untuk bisa menggalang lini tengah Dari kesebelasan Raga Dari gempuran yang dilakukan pemain Borjo Dan kali ini kita saksikan Asmat Kastelo Kirim umpan tetapi diamankan pemain bertakan Borjo Asmat Kastelo dan saudara penonton Raga Di umpan yang cukup baik mengarah kepada Singgi Masih Singgi, Masih Singgi Yuni Tabak kembali berhasil mengamankan linian Lemparan ke dalam sudah dilakukan Angga lepaskan crossing Ada dejan saudara yang melakukan sebuah interset Yuni Tabak jauhkan bola Dan Oh, tanpa terasa Dan pertandingan serunya Dimana kesebelasan Deniz Deniz akan bertanding berkadapan dengan comot-comot Dari kawasan Semanan Ya saudara, babak yang kedua bergulirut Ditemani Watyu Ardiansa Mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua Terjadi permutan bola Pelanggaran saudara Melebar kepada Hafiz Masih Hafiz Saudara, masih Hafiz Meliuk-liuk di sisi kiri pertakanan Raga Berhasil kiri crossing Yuni Tabak datang support pagi Kita lihat masih terjadi permutan bola Kita saksikan saudara peronton gagal sementara Gempuran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Burju Dan akhirnya selamat sementara Kepada Rohman Masih Rokban Masih Rokban Asmat Kastelo Saudara Kita saksikan oleh Rohim Akhirnya Asmat Kastelo Berhasil menyontek bola ke kawan kesebelasan Burju Untuk mengubah kedudukan imbang satu-satu Untuk kedua kesebelasan yang bertangi Masih singgir melebar berikan kepada rekamnya Kembali crossing cantik Mencuran tenang Memaksimalkan empat crossing cantik Yang berkirukan oleh pemain Burju lainnya Dan akhirnya gagal Saudara berontak membuat Burju kembali Menuntik atas melawannya Raka pada pertandingan babat yang kedua ini Dan selamat sementara Gawang dari kesebelasan Raka Yakin dicuri Berbahaya pagi Tanggal Pelanggaran Saudara Terjadi Dilakukan oleh pemain Berkatan Raka Yuk di tangan bebas Kita nantikan Mundur beberapa langkah Garam Lakukan sudah Tetapi masih melebar Fitur Saudara Berhasil kuasai bola Kepada Hasbulo Masih Hasbulo Masih Hasbulo Tiga pemain Pelanggaran Sedara berontak Dilakukan Garam Kepada Pemar Punggung Pak Rohin Yang bersiap Maju sebagai Algojo Tenangan Bebas bagi Kesebelasan Raka Kesebelasan Raka Burhan Berhasil Menepis Tempat Sekusi Tenangan Penjuru Kita Saksikan Lakukan Sudah Terjadi Kemulut Di mulut Gawan Kesebelasan Burju Datang Support Bobby K Lepaskan Upan Mail Yang dituju Mampu Kamail Berhasil Kuasai Bola Tetapi Saudara Peronton Untuk Kesebelasan Burju Akan Terjadi Angga Lakukan Sudah Melenceng Tidak Tetapi Datang Kembali Gempuran Sudara Dari Kaki Pemain Burju Saudara Peronton Kita Saksikan Singgi Lepaskan Crossing Mempertenangan Bebas Lakukan Sudah Berikan Kepada Usup Masih Usup Masih Usup Berhasil Kirip Upan Dan Dipotong Oh Bola Masih Dalam Arena Pertandingan Oh Masih Hasbulo Masih Hasbulo Terus Menribu Bola Masih Hasbulo Gagal Untuk Melewati Hadangan Pemain Burju Serangan Balik Saudara Tetapi Anarrohim Tekol Lagoste Angkat Bola Kepada Mail Kembali Perebutan Bola Udara Dimenangkan Pemain Borju Saudara Singgi Singgi Kepada Obed Obed Kepada Singgi Kembali Bobby K Tetapi Ada Yudit Yudit Yang berhasil Melakukan Sebuah Intercept Aman Sementara Dan Main Bertakan Raga Serangan Balik Hasbulo Usuk Coming From Behind Cukup Baik Sendirian Usuk Sendirian Usuk Sendirian Sendirian Dano Tidak 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 Teragakan Memain Raga Raja Nenggola Okses Saudara Kita Saksikan Baik Saudara Peronton Satu-satu Kedudukan Terjadi Pada Pertandingan Sore Hari Dan Akankah Adu Tenangan Penalti Akan Menjadi Akhir Cerita Untuk Bisa Kita Dapatkan Tim Raga Yang Akan Melaju Play On Saudara Peronton Kita Saksikan Kini Bola Dalam Penguasaan Usuk Kebelakang Kepada Raja Nenggolang Lepaskan Umpan Tekel Lakoste Melebar Kepada Bobike Saudara Masih Bobike Lepaskan Umpan Hasbulo Kepada Mai Offset Saudara Mereka Tarik Luar Dan Dimasukkan Jidang Kita Nantikan Bersama Sama Saudara Peronton Kembali Peradaan Serangan Yang Berhasil Dipotong Dengan Baik Oleh Pemain Berikan Umpan Kepada Andri Offset Offset Saudara Kita Lihat Pergerakan Pemain Borju Dan Akhirnya Aman Sementara Lini Pertakanan Raka Raja Nenggolang Harus Harus dikartu Merah Melakukan Sebuah Profesional Fall Tanpa Protes Untuk Bisa Menghadirkan Gol Tipis Beberapa Sentimeter Saudara Dari Kota Penalti Kesebelasan Kesebelasan Borju Usup Rokim Dan Teko Lakoste Beserta Bobby K Bersiap Mengambil Alif Tendangan Bebas Bagi Kesebelasan Raka Kita Nantikan Bersama Saudara Peronton Tendangan Bebas Bagi Kesebelasan Raka Usup Dan Rokim Yang Nampaknya Sangat Berpotensi Untuk Melepaskan Dan Juga Melakukan Tendangan Bebas 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 Kembek Yang Sangat Luar Biasa Kembek Yang Sangat Dramatis Kita Wikat Terjadi Pada Perpaskan Oleh Kusuk Yang Mengenai Pagar Betis Pemain Borju Dan Akhirnya Saudara Peronton Membuat Borju Tertinggal 2-1 Atas Lawannya Raka Pada Pertandingan Babak Yang Kedua Ini Kita Lihat Saudara Peronton Apa Beberapa Langkah Pemain Kesebelasan Borju Sementara 1-5 Pemain Dari Borju Sudah Berada Di Kotak Penalti Raka Yang Saudara Peronton Pagi Yang Bersiap Melakukan Eksekusi Tenangan Bebas Asya Dan Akhirnya San Ternadil Menil Perikip Tanda Pertandingan Berakhir Itu Pertanda Usai Sudah Pertandingan Babak Yang Kedua Dengan Skor Akhir